boleh nih kita mainin satulan boleh-boleh 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 Oke aku apa nih karena kalau bisa dengar suara studio ngangguk-ngangguk dan lebih baik kalau punya headset dipakai hai hai Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Dan Jendang Tapi sebelum Dari Mungkin paling kuat dari sisi kreativitas Kalau dari umur 19 itu sudah semua orang semua orang juga bisa bikin juga bisa bikin saya juga coba-coba ya saya bikin sabun sebu karena saya pengalaman karena saya pengalaman 60% yang lebih sudah yang lebih sudah yang lebih sudah bertumbang yang lebih sudah bertumbangan jadi saya sendiri sebuah waktu karena besar itu karena besar jadi di industri periklanan sekarang bagaimana kita membuat costnya se efisien mungkin misalnya di Jav ya di Jav itu ada beberapa orang yang memang jago di video ada konseptornya ada fotografer menurut saya di Jav sendiri sudah bisa tuh bikin bisnis advertising ya nanti tinggal panggil konsultan lah beberapa kali mungkin workshop sudah bisa jadi kliennya bisa dari Jakarta bisa dari mana aja jadi saya masih pegang beberapa brand beberapa produk yang mungkin bisnisnya itu ya sebenarnya saya sendirian jadi saya membuat iklannya itu sama anak-anak muda yang sutradara-sutradara yang sudah jadi mahal banget gitu jadi dulu saya bisa memproduksi iklan itu misalnya untuk gudang garam, rokok itu bisa 4 miliar, 5 miliar satu iklan kalau sekarang saya bisa bikin iklan dari mulai apa namanya untuk iklan-iklan produk saya cukup 15 juta beres gitu apa namanya untuk produk-produk teman-teman juga tergantung jadi ada yang produksinya murah tapi kalau misalnya tayangnya untuk di TV di stasiun TV itu nggak bisa dengan produksi murah minimal 200-300 juta baru bisa dan itu UMKM di Indonesia itu ada ratusan ribu gitu mungkin juta kali ya saya yang saya kenal itu tangan di atas itu membernya ada sekitar 500 ribu UMKM jadi kalau misalnya disini para teman-teman videographer atau yang mau bikin advertising agency kecil-kecil di rumah di Majalengka itu potensinya sangat bisa buat teman-teman yang mau bikin industri apa namanya tadi UMKM UMKM itu disebut UMKM karena mungkin skala bisnisnya tapi kalau buat saya UMKM itu usaha kecil omsetnya miliaran gitu bukan kecil dalam arti persepsi orang umum kecil gitu ya UMKM bisa jadi besar gitu jangan takut gitu kita bisa jualan produk yang misalnya katakanlah apa ya di sana yang kecil-kecil gitu yang nggak dianggap serabi misalnya ya serabi serabi jangan salah loh serabi di Rengas Dengklok itu setiap hari Rabu di ekspor Garuda ke Belanda karena banyak orang Belanda dulu zaman penjajahan itu banyak makan mereka makan serabi di Rengas Dengklok di Kerawang akhirnya mereka kangen sama serabi itu ada tukang serabi yang ekspor lewat Garuda setiap minggu nah jadi kita jangan ngeliat skala bisnisnya kecil produknya kecil gitu yang paling penting potensi untuk besar hari ini itu sangat terbuka dengan adanya sosmed dengan adanya Facebook dengan adanya IG itu siapapun bisa menjadi pebisnis besar siapapun bisa punya advertising agensi besar tanpa harus punya karyawan yang banyak gitu kita cukup dengan tadi kreativity bahwa dengan kreativitas itu ya ide itu bisa mencetak uang yang nggak terbatas berapapun gitu ya bisa kita cetak asal modalnya kita punya ide setelah kita punya ide kita berpartner dengan orang yang bisa mengeksekusi yang bisa menggarap videonya atau fotografinya dengan bagus kita bisa jual ke apa namanya market ya ke pasar yang tidak terbatas kita di IG itu bisa follower kita bisa jutaan bisa ratusan ribu gitu ya dan itu menurut saya sesuatu yang dulu impossible dulu nggak mungkin sekarang itu jadi nyata nah temen-temen di Jatiwangi di Majalengka jangan takut tadi kayak misalnya ada nasi liwet katanya terenak di Majalengka udah bilang aja terenak sedunia gitu biar orang pada datang gitu ke Majalengka saya kalau ngomongin apa sop kaki langan sari itu saya bilang itu sop kaki terenak di Indonesia buktinya Jokowi aja udah datang itu dua kali kesana itu orang-orang dari Jakarta datang kesana dan omongan saya nggak ada yang bilang wah itu ngaco lho nggak enak lho nggak tuh nggak ada yang bilang begitu semua bilang angka jempol tuh bahkan sampai jempol kaki jadi angka jadi apa namanya ini temen-temen kesempatan nah acara hari ini mungkin salah satu bentuk kita berkolaborasi untuk membuat atau merealisasikan apa yang saya omongin produknya ada kreatornya videographernya ada kemudian dikawinkan menjadi satu ide besar yang kita nilai nih hari ini ya kita nilai nanti siapa yang akan menjadi pemenangnya nggak tahu tapi mudah-mudahan langkah awal ini menjadi sesuatu lompatan yang besar nanti di beberapa tahun ke depan saya yakin banget dulu ketika saya juga nggak sengaja datang ke JAF nggak tahu 10 tahun lalu kali ya saya sama istri saya datang ke JAF di JAF ada pameran tiba-tiba sama seperti ini saya ditodong suruh ngomong hari ini JAF udah jadi besar hari ini JAF sudah mendunia sudah diakui di mana-mana kemarin saya juga sebelum saya terpapar saya datang ke sana sama salah satu orang yang apa namanya insya Allah lah dia juga berkomitmen untuk ikut ikut ambil ngebesarin JAF gitu jadi apa namanya nggak cuma JAF aja di sini ada banyak teman-teman nggak ada alasan untuk kita tidak maju hari ini karena pasarnya terbuka alat untuk bisa merangkul merangkul pasar itu sudah ada lewat sosial media kemudian keahlian tinggal ngasah ya tinggal ngasah membuat workshop tidak perlu mendatangkan orang jauh-jauh cukup dengan kita zoom seperti ini mau siapapun yang diundang diajak ngomong insya Allah satu jam dua jam siapapun mau diajak ngomong mau ngomongin branding mau ngomongin advertising mau ngomongin apa namanya bagaimana kita membuat video yang bagus bagaimana menilai video yang bagus itu bisa mudah-mudahan apa namanya kata pembuka dari saya bisa menjadi motivasi kita semua termasuk saya saya juga orang UKM karena saya mencoba membuat produk gitu ya mudah-mudahan kita bisa besar bersama dan mudah-mudahan apa yang diselenggarakan JAF hari ini bisa juga seperti JAF bisa mendunia itu aja mungkin dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi ngomong-ngomong itu di belakang lukisan siapa ya siapa ya ini ya ya ditebak aja lah ditebak ditebak Mbak lumayan lah itu bisa 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 si ya 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 oke gitu terima kasih ini ini oke kalau gitu langsung aja lanjut aja karena waktunya sudah mulai sore jadi kita lanjut ke asyarah inti yaitu perjodohan antara UMKM videomaker dan Binaragawan Kebanggaan Jatiwangi oke sebelumnya kita akan menunjukkan Binaragawannya yang pertama ini udah ada belum oke oke Kang Eka nomor urut satu tamu oke teman-teman silahkan berdoa siapa yang tertarik dilihat modelnya Kang Eka kita akan undi saja semoga teman-teman dapat jodoh yang oke oke kita undi dulu videomakernya kita hitung 1 2 3 1 2 3 ya yeay diam-diam lima lagi dipakai lagi dipakai Eka dan sekarang siapa gay siapa gay Xiaomi sekarang dilihat dulu anak udah ada belum ya Xiaomi saya halo dulu saya halo dulu kenalan sama jodohnya biar bisa dilihat sama calon jodohnya ini masuk oke ini emang Eka nya ini emang Eka mana emang Eka OA halo 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 ma Eka nanti akan berjodoh dengan Yuming Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Kak Eka, nanti pokoknya jodohnya sama iya nggak sih? Keripik kaca. Keripik kaca nanti siap-siap bakal jadi model iklan keripik kaca. Sama videographernya Yomi. Oke, yang kedua. Selamat. Yang kedua siapa nih? Pak Eka, nggak ada, Pak? Pak Eka ada nggak pakai? Pak Eka, Nanti akan dijodohkan dengan videographernya siapa nih? Kita coba. Satu, dua, tiga, putar. Ika, Nanti akan menonton! Saya mau fokus ke air! Pak Eka siap-siap bertemu artis kenamaan Jatiwangi. Oke, Ika ada nggak nih? Saya halo dulu. Halo! Ada, ada. Nah, ini nih, nanti akan gue... Kolaborasi sama Ika. Oke. Oke. Sekarang produknya? Satu, dua, tiga. Akan berjodoh dengan siapakah? Kopi kewana waktu apa? Gek, pasti akan ngopi. Di Kopi Kelana. Jadi model ambasadar Kopi Kelana. Lanjut. Peserta ketiga. Siapa nih? Pak Deddy. Ada nggak Pak Deddy? Pak Deddy akan berjodoh dengan... Mana spinnya? Oke. Go! Oke, siapa ya? Tuleng nih. Dengan Om Fedy! Pak Deddy! Deddy Fedy, mana nih? Om Fedy ada nggak, Om Fedy? VWXJJ. Ada nggak? Nggak ada. Lanjut. Produknya. Oke, siapa? Oke. Siapa? perkenalan sama Pak Deddy-nya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Belum masuk, Gek. Belum masuk. Langsung, langsung. Langsung. Oke. Peserta nomor urut empat. Peserta nomor urut empat. Pak Dedang. Pak Dedang akan... Ada nggak, Pak Dedang? Ada. Ada, Pak Dedang. Oke, Pak Dedang akan berjodoh dengan... Besko Studio! Boleh? Pak Tommy. Berkenalan. Buka ininya aja apa? Videonya biar... Produknya, produknya. Oke, sama produknya. Dapet Sami! Jadi, nanti... akan kolaborasi sama Sami dan besok... BSko Studio. Lanjut. Ada, Pak Syarif? Oke, lanjut. Pak Syarif akan berjodoh dengan... Siapa, nih? Ariole! Oke, ada? Ariole? Ariole, Pak Syarif akan dijodohkan lagi dengan produknya? 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 Oke, roti wangi. Akan menjadi model roti wangi bersama Ariole. Oke, selanjutnya. Bapak Kono. Bapak Kono ada, Bapak Kono? Oke, Bapak Kono akan dijodohkan dengan... Putar. Putar. Siapa, nih? Reski Aditya Kontong. Bersama Bapak Kono. Dan produknya adalah... Oke. 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 Tadi ada Ibu Jui sama Bapak Kono nanti sebagai modelnya dan videographernya Reski Aditya Kontong. Oke, peserta nomor tujuh ada Iif. Lihat, op-opnya mantap sekali. Akan dijodohkan dengan... Siapa, nih? Ayo, yang udah... Ini, naksir sama Pak Iif. Ada, nih? Semoga... Siapa, nih? Komunitas Drone Majalengka. Oke, Pak Iif akan berkolaborasi dengan Komunitas Drone Majalengka dan produknya. Oke, sekali lagi. Jadi, produknya adalah... Rempah Alam Besi. Yeay. Oke. Lanjut lagi. Pak Oman. Pak Oman, ada Pak Oman? Pak Oman akan dijodohkan dengan... Siapa, nih? Ayo. Siapa, ya? Pak Oman? Info MJF, Pak. Oke. Pak Oman dan Info MJF, Pak, akan dijodohkan lagi dengan produknya. Siapa, nih? Produknya. Siapa, nih? Oke. Cilemon, Info MJF sama Pak Oman. Jadi, peserta nomor... Berapa tadi? 8, ya? 8. Sekarang peserta nomor 9. Siapa, nih? Pak Didi. Waduh, mantap sekali otaknya, Pak Didi. Ada, Pak Didi? Pak Didi, siap-siap, Pak Didi. Bertemu dengan jodohnya. Jodohnya adalah videomaker. Kebanggaan Majalengka. Siapa, nih? Kita lihat. Siapa, nih? Warung konten, warung konten, Pak Didi, dan warung konten. Satu lagi, produk warung, Pak M-nya. Oke. Siapa, ini? Siapa, nih? Batik. Batik. Pak Iif dan warung konten akan membuat iklan batik. Setelah ini, kita akan kembali lagi pada lahir untuk menghibur kita. Sebelum melanjutkan ke perjodohan selanjutnya. Saya kembalikan lagi ke studio lahir. Oke, kembali lagi ke studio hiburan. Karena tugas kita adalah menghibur-hibur, ya. Jadi kita kembali lagi setelah. Sudah mengundi 10 produk unggulan dan juga 10 video kreator. Jadi, udah ada yang beruntung dan juga masih ada yang menanti-nanti, nih. Kayak, gue dapet apa ya? Tadi ternyata si AEK juara tahun lalu dapet produk sesuai yang dia inginkan, yaitu makanan. Tapi emang kayaknya produk-produk yang lain tuh bakal jadi menantang banget ya dijodohin sama Binaraga. Kebayang nggak sih tiba-tiba Binaraga tuh dijodohin sama Rempah MSI tadi? Kalau itu sih gue kebayang. Oh iya, kebayang. Kenapa tuh? Karena tema kita tahun ini? Nanti ada ramuan di Rempah MSI tuh ada ramuan khusus membesarkan leher. Bisaan ya? Oke deh, karena Rempah MSI juga bakal ini ya, salah satu produk ramuannya adalah Wedang Angin. Iya, betul. Kayaknya agak nyambung nih sama lagu favoritnya netizen, fans-fans kita. Ini udah pada nungguin lagu favoritnya itu adalah... Enter by Doon. Oke. Check it out. Siap, Dak? Siap. 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 Terima kasih telah menonton! 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 kita jodohkan dengan videomaker siapa videomakernya Rizky Kukurusuk mantap Pak Isman akan berjodoh dengan Rizky Kukurusuk dan produknya adalah ding 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 siapa nih nih saya pun ya dengan ambu ambu gak dapat oke lanjut ke nomor urut 12 eh 13 mohon maaf ada Paziman Paziman kecil-kecil cabai rawit ada Paziman disini Paziman semoga berjodoh dengan videomaker yang mantap besko studio udah ya mohon maaf kita ulang lagi oke dengan falah majabaca Pak Paziman Salah majabaca dan produknya sebelah cekernaga mantap sekali Pak Ziman akan berkolaborasi dengan Pak Ziman akan berkolaborasi dengan sebelah cekernaga dan bawah majabaca oke lanjut ke peserta nomor urut 14 Pak Ruslan Pak Ruslan ada Pak Ruslan Pak Ruslan kita akan menjodohkan dengan Ziman oke lanjut produknya slow break mantap sekali Pak Ruslan akan berkolaborasi dengan slow break dan Zidan sebagai satu keluarga satu apa ya lanjut peserta nomor urut 14 wawan pawawan pawawan akan dijodohkan dengan oke siapa nih ijan oke ijan akan berjodoh dengan pawawan dan produknya lanjut pawawan sudah siap memperlihatkan ototnya pawawan mantap pawawan kopi kelana kopi kelana udah masih udah mohon maaf pawawan kita ngopi pawawan salah 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 teknis mohon maaf kopi kelana udah dengan dengan one egg to quoting mantap sekali pawawan ijan dan one egg to quoting akan berkolaborasi bersama membuat video terbaiknya oke lanjut peserta nomor urut 15 16 ada Pak Udin Pak Udin akan kita jodohkan dengan siapakah dia Neneng Neneng Alviza oh salah Danang Merch hampir pawawan hampir berjodoh dengan Alviza sayang sekali tapi bukan jodoh jodohnya dengan Danang Merch eh Danang Merch oke produknya saurari oke Kak Eman tadi udah lihat modelnya megang gempeng keren banget akan berjodoh akan sama-sama kolaborasi bikin video bersama Dan Merch atau bikin karya bikin karya bareng Dan Merch oke lanjut peserta nomor 17 ya ada Pak Uding oke Pak Uding akan dijodohkan dengan siapa dia Denny Kumballa oke Pak Uding dengan Denny Kumballa kita jodohkan lagi dengan produknya siapa dapat apa nih dapat produk apa nih Neneng Neneng aduh 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 Karopi ngopi lagi ngopi lagi Mas Denny Kumballa dan Pak Uding dan Karopi Pak Uding dan Karopi oke nomor peserta urut 18 Ahyani Pak Ahyani akan dijodohkan dengan siapa dia Neneng Neneng Neng ya ampun aku ikut dengan Alviza akhirnya akhirnya tersebut juga dapat jodoh juga nih Alviza sama Pak Ahyani Pak Ahyani dan Alviza akan dijodohkan lagi nah ini dia Alviza yang imut-imut dan gemes akan beradu dengan Bapak Keker Pak Ahyani oke lanjut produknya produknya Pak Ahyani Deng-deng-deng Aduh Kopi Apik Ica Alviza kita ngopi Pak Ahyani sama Pak Ahyani dan Kopi Apik mana coba Mas Gilang ada gak tidak ada ternyata oke lanjut lagi nomor urut 19 peserta nomor urut 19 Pak Ajum waduh cakep banget nih Pak Ajum akan kita jodohkan siapa nih yang udah naksir Pak Ajum semoga dapat jodoh Pak Ajum oke siapakah 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 Maja Berdikari oke Maja baca Maja 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 Berdikari akan dijodohkan lagi produknya mana nih produknya prong prong dia pindah prong akan akan berkolaborasi dengan Maja baca dan Ajum Pak Ajum oke lanjut maskop kita maskop kita Pak Budi waduh ini saya juga mau nih sama Pak Budi mudah-mudahan ada aja ya oke kita lihat sprintnya oke happy morning studio happy morning beruntung sekali dapet jodoh maskop kenamaan jodoh Pak Budi oke siapakah produk yang beruntung mendapatkan pasangan happy morning dan Pak Budi aduh begann nih custom republic mantap sekali nanti Pak Budi akan motor-motoran bersama geng custom republic ditemani happy morning studio oke lanjut ada Pak Sani di nomor urut 21 akan kita jodohkan dengan siapa nih detik-detik terakhir nih Pak Budi Setia Di oke produknya rumah bayang nociner waduh makan siwang nih dan yang terakhir ke 22 ada Pak Wawan Pak Wawan Pak Wawan akan dijodohkan dengan aduh detik-detik terakhir Ari Oleh oh udah mohon maaf AC akan dijodohkan dengan AC oke produknya produknya siapa nih Pak Wawan Pak Wawan Pak Wawan oh udah mohon maaf tadi yaudah ya logon oke bersama saya disini oh belum insya laca klats oke berarti tadi siapa Pak Wawan ya Pak Wawan dan aset dan hit charlat coklat oke kembali ke leher oke oke Terima kasih. Terima kasih. Sama jodohnya. Ayo siapa yang mau angkat bicara nih disini? Kita bisa kenalan, bisa kira-kira saya seneng banget nih dapet partner ini. Atau saya kayaknya udah kepikiran ide tapi abis ini harus ketemu atau bikin grup bareng nih kayaknya. Atau yang tadi baru liat fotonya doang belum ketemu kemistrinya. Iya boleh. Udah ngobrol ketemu kemistrinya, iya. Si apa nih? Ada Alviza. Alviza coba kita dengerin gimana komentarnya setelah undian. Biasanya ini cewek-cewek suka banget sama undian nih. Gimana? Mana nih? Halo. Alviza. Halo, halo. Halo. Mantap pokoknya. Tadi dapetnya siapa ya? Pak Ahyani. Pak Ahyani sama produknya? Kopi-api. Asik. Asik. Udah kebayang belum nih Alviza? Belum jelas sih bayangannya. Tapi harus ngopi dulu. Ngopi dulu biar. Coba kita tanya lagi selanjutnya ada Reski Aditya. Takut. Halo. Halo. A-A-nya tadi berjodoh dengan siapa nih? Sama Bapak Kono. Pak Kono dan produknya? Eko Print. Wah. Ini ada ibunya tuh. Ada ibunya. Sekenalan dulu sama. Halo, Bu. Ibu Jui. Halo. Gimana Bu Jui? Kira-kira. Ini kayaknya nih videografernya oke deh. Gimana Bu Jui komentarnya? Bu, mau yang bikin maskulin sekali? Atau yang gimana nih, Bu? Udah bisa bertemu nih. Sudah mulai, sudah mulai. Kayaknya kain. Itu ada juga dari masnya Rempah Embassy. Oke. Peace Chow. Peace Chow. Halo, halo. Bagaimana tadi tawaran Teddy membuat ramuan khusus apa? Bunduk. Leher. Mengecilkan leher atau memperbesar leher? Membesarkan leher siapanya. Halo? Halo, halo. Halo? Mas Ming, tadi jodohnya siapa nih, Mas Ming? Iya, saya. Siapa ya? Siapa? Siapa, siapa, Panitia? Siapa, Panitia? Pak Iif. Pak Iif. Selamat. Pak Iif. Aduh. Ini jodohnya jangan ditinggalin, nih. Uh, drone majalnya kan dari atas nanti, Ming. Dari atas. Waduh. Kade, Ming. Oke, oke, oke. Nanti diapungin Rempah Embassy-nya. Oke, nanti pokoknya nanti abis ini terserah teman-teman mau bikin grup bareng atau langsung ketemu darat asal tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Oke, kalau gitu selamat semuanya yang sudah mendapatkan jodohnya dan juga sudah memikirkan ide kolaborasi, kita akan melanjutkan untuk menunggu hasil karya teman-teman. Tapi sebelum berkarya, kalau masih mau tanya-tanya nanti boleh banget. Dan syarat dan ketentuannya sepertinya udah dikirimin ke grup ya, Gai, yang ada. Kalau ada yang lupa-lupa tadi jodohnya siapa, tenang. Nanti saya ingatkan. Oke, nanti ada di grup, tenang aja. Oke, penutupan dari lahir? Oke. Mau apa nih, mau apa sih? Terima kasih, LG Boy. Eh, pakai masker. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undian yang ala-ala virtual ini. Semoga senang, semoga bahagia, semoga meningkatkan imun teman-teman semuanya. Dan memperluas silaturahmi dan saling berkenalan nantinya. Satu lagu dari lain sebagai penutup. Oke. Ada kolaborator solo. dan memperluas silaturahmi dan saling berberuntung. Lalu, LLU, LLU! Abina Raga boleh ditambil di video-nya juga Waru kan yang masih melekat Terima kasih. 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 Berkolaborasi semuanya dan selamat saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Tadi adalah satu buah video iklan dari Bukit Swiss. Terima kasih. 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 Pak Syarif, dengan produknya Roti Wangi dan kreatornya O.R. Ari Olek. Yang ke-6 ada Pak Kono, produknya Eko Prinjui dan kreatornya Reski Aditya. Yang ke-7, peserta nomor uru 7 ada Pak Iip, dengan produknya Rempah Embassy dan kreatornya Komunitas Drone Majalengka. Yang ke-8 ada Pak Oman, produknya Cilemon dan kreatornya Info Majalengka. Yang ke-8 ada Pak Didi, produknya Batik, yang konten kreatornya ada Warung Konten. Yang ke-10 ada Pak Edi, dengan produk Kosyandu dan kreatornya Ali Mulyana. Mulyawan. Yang ke-11 ada Pak Juhri, dengan produknya Askraf dan kreatornya... Yang Juhri diganti Nono. Pak Juhri diganti Nono, oke. Askraf dan Om Ketut, modelnya diganti jadi Pak Nono. Oke lanjut, peserta nomor urut 12 ada Pak Isman, dengan produk Misa E-Food dan kreatornya Rizky Kuku Rusuk. Yang ke-13 ada Pak Ziman, dengan produk Sebelak Ceker Naga dan kreator Valah Majabaca. Yang ke-12 ada Pak Ruslan, dengan produk Slowbrick dan kreator Zidan. Yang ke-15 ada Pak Wawan, dengan produk One Egg to Clothing dan kreator Ijan. Peserta nomor urut 16 ada Pak Udin, dengan produk Saung Eri, dan kreator Dang Merch. Oke, yang ke-17 ada Pak Uding, dengan produk Karopi dan kreator Denny Kumbala. Yang ke-18 ada Pak Ahyani, dengan produk Kopi Apik dan kreator Alviza. Yang ke-19 ada Pak Ajum, dengan produk Perung dan kreator Majabaca Berdikari. Yang ke-20 ada Pak Budi, dengan produk Custom Republic dan kreator Happy Morning Studio. Yang ke-21 ada Pak Sani, dengan produk Rumah Bawang. Dan kreatornya Prabowo. Yang ke-22 ada Pak Wawan, dengan produk Risha Coklat. Risha Coklat. Dan kreatornya Asep. Yang terakhir ada Pak Iana, dengan produk Lovegood, dan kreatornya Tamiz. Oke. Untuk selanjutnya, saya coba oper ke Aila, Kakak Gres, atau Bang Togar. Silahkan, silahkan. Capek, saya ngomong. Tolong, tolong. Oke. Ya. Oke, ini ada Pak Adi Setia. Oke, Pak Adi Setia. Ada Pak Adi Setia yang sudah menyiapkan beberapa pocher buat para pemenang. Wow. Pak Adi Setia, boleh Pak Adi Setia. Tiga, apa namanya, pocher-pocher di objek wisata yang akan dinikmati sama para pemenang. Mana Pak Adi Setia, Mangga? Boleh, Mangga, Pak Adi Setia. Bisa disemangati teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, terima kasih kesempatannya. Ini program Perusak Rumah Tangga Orang, ya. Main jodoh-join aja. Ya. Ini sangat luar biasa, ya, programnya. Ini salah satu support kita. Salah punya. Halo? Masa enggak sama resep dirusak resepnya. Videonya dong dibuka biar kenal. Ini udah. Bagi enggak ada kuota. Udah, udah. Tuh, jelaskan kasep ya. 14 hari isoman. Jadi bodas. Halo? Ya? Seperti tadi sudah disampaikan, karena ini sangat luar biasa programnya. Karena memang salah satunya tadi di drone Majalengka, kebetulan juga saya bergabung di sana. Nah, ada hal yang mesti ditanyakan dulu. Pertama kan ada produk yang mereka juga memiliki venue tempat, ya. Sebelah sebelah cekernaga dia punya tempat, terus cawung eri juga mereka punya tempat. Nah, nanti untuk bikin, apa, meng-create produknya, apakah harus di tempatnya itu, atau memang bebas. Saya sarankan sih di tempat objek wisata. Terus yang kedua, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ginggi, karena memang salah satunya support dari industri pariwisata. Ada salah satunya tadi, pocer pitra. Ada dua paket, dua pocer pitra untuk nanti pemenang, untuk staycation. Dan juga ada dua paket, paket wisata, yang duanya di Ciboyer, yang duanya juga di Kanagahil. Nah, nanti satu paket Ciboyer itu, sekali harus menginap, terus makan, juga tiket beberapa objek wisata di sana. Nah, jadi staycation ceritanya satu hari, jadi si pemenang itu bisa liburan satu hari, bisa menginap, makan, dan masuk di objek-objek wisata. Dua pocer untuk Ciboyer Trip, dua pocer untuk Kanagahil, dan dua pocer juga untuk pitra hotel. Nah, yang lainnya mungkin ada beberapa bingkisan, campuran, hadiah hiburan. Nah, itu mungkin salah satu supportnya, tadi yang untuk terkait tempat, apakah memang harus di venue-nya, atau memang bebas, saya sarankan sih, di beberapa tempat objek wisata. Sekaligus juga, karena memang jadi tambahan, jadi dikawinkannya tiga, satu produk, satu kreator, satunya juga, apa namanya tadi teh, kreator ya, terus produk, terus binaraga, nah satunya tempat gitu, venue gitu. Jadi empat itu, empat tempat, empat kolaborasi, kalau saya sarankan begitu. Itu saja mungkin Pak, Pak Ginggi, Kang Arief, dan kawan-kawan, terima kasih. Sama saran, Pak Adi, itu yang pemenang di Hotel Pitra itu, tambah satu, saya temannya pemenang, jadi kampannya tiga. Nanti di Elsas aja, di homestay. Itu nanti di baraknya jap nanti ke Kang Arief, Pak Adi bisa, karena memang sudah berjodoh, satu keluarga intinya kan gitu, ada videomaker, ada produk, ada binaraga, jadi bisa musawarah. Musawarah produksi bertiga gitu, jadi keputusannya ya, memang terserah, terserah musawarah keluarganya gitu, masing-masing. Iya, iya, iya. Mau dimana, mau dimana, atau seperti apa, skenario-nya dan sebagainya, ya musawarah tentunya. Oke, siap, Pak. Oke, Nuhun, sementara itu mungkin ya, Pak, ya. Nuhun, masih masukkan ya, sedikit ya. Jadi karena ini mau di juri, karena ini mau di juri, video itu kalau bisa ada konsepnya gitu, ada konsepnya, jadi misalnya ada produk kopi, tidak harus di outletnya gitu, tidak harus di kedainya. Jadi itu bebas dimana saja, yang akan dilihat adalah kreatifitasnya dari kolaborasi ketiga pihak itu, dari si binaragawan, kemudian pemilik produk, atau produknya dengan si kreatornya, video kreatornya. Nah, di situ, justru tantangannya di situ, supaya nanti keukur gitu, bagaimana kreatifitas dari ketiga ini menghasilkan satu produk baru, produknya itu ya iklannya gitu kan, kreatornya, harus dibuat seperti apa. Karena kita membuat video yang menampilkan produk dan model iklannya gitu. Nah, di situ akan kelihatan mana yang paling kuat gitu. Jadi, bisa lucu gitu ya, bisa film sedih, bisa terserah. Tapi yang jelas, itu harus punya konsep, kalau kopi, harus ada hubungannya dengan kopi gitu. Si film itu, jangan asal lucu, tapi tidak nyambung sama produknya. Karena, apa namanya, tidak kreatif, kalau tidak menjual. Patokannya itu. Nanti yang akan saya nilai, akan saya juri itu. Jadi, kita patokan dasar menilainya ada, ada dasarnya. Bukan, oh ini paling lucu, oh ini bagus, segala macam, itu terlalu lebar nanti. Tidak fokus. Jadi, kita ada patokannya, bagaimana dari ketiga kolaborasi itu, menghasilkan satu produk baru, yang bentuknya video, punya konsep, konsepnya berhubungan dengan produknya, dan, si model iklannya kan, beda-beda tuh. Kayak tadi tuh ada, siapa itu lucu banget. Itu, dia binaragawan, tapi lucu. Nah, itu, harus dihubungkan juga dengan kekuatan si model iklannya. Disambungin gitu. Supaya, ketiga kekuatan tadi, antara produk, model iklannya, sama si kreatornya, benar-benar kelihatan. Itu sih, dari saya, mudah-mudahan nanti bisa, yakinlah saya lucu-lucu, itu bagus-bagus pasti. Ya, Nohon, ini, juri kita kebetulan istimewa nih. Apa namanya, tokoh periklanan Indonesia, juga satu-satunya juri, yang selain menilai, pemenang, juga menyediakan hadiah. Ternyata. Pasti pemenang. tenang. Tenang, teman-tenang. Menang, ini juri gak ada di dunia yang kayak begini. Nilai juga menyediakan hadiah. bisa bayang nebak latinya. yang beliau menetap di Jakarta sekarang. Beliau juga malang melintang di, apa namanya, periklanan Indonesia, menjadi ketua dewan juri Citra Pariwara, apa namanya, menjadi tokoh periklanan Indonesia, bersama Pak Triawan Munap, dan sebagainya, semua tokoh-tokoh iklan di Indonesia, juga menangani beberapa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Jadi, saya kira beliau adalah mentor yang baik buat teman-teman nanti. Juga mungkin teman-teman juga bisa, apa ya, konten kreatornya bisa, bisa bertanya juga sama Pak Jindang, mungkin bisa pihak grup WA ya nanti ya. Mbak Manya minta, apa namanya, minta mentoring, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu ya, bisa ya Pak Ji ya. Bisa, Insya Allah. Sama satu lagi, pemenang ke satu, nanti saya akan undang ke Bukit Cuis, mengiklanin Bukit Cuis. Asik. Oke, langsung dapat proyek, saudara-saudara. Pemandangannya kan keren tuh, jadi harus saya undang sana, nanti nginep di sana, kalau perlu gitu, misalnya kalau shootingnya enggak selesai sehari, ya, jadi bisnis lah Insya Allah. Oke, jos kan teman-teman semua ya. Siap-siap, dan bersenang-senang lah. Mangga, Gey, nomor. Ini, Binaraga boleh nggak? Boleh, boleh, Saya serahkan kepada Aila. Eh, ini, teman-teman Binaraga, mana-mana? Pak Pai Ip, mana Pai Ip? Juara tahun lalu. Eh, ini mau pada nanya, mau nanya apa sih? Bagaimana, bagaimana info selanjutnya gitu? Jadi, apa namanya, beberapa dari mereka, bahkan ada yang nggak bisa naik sepeda motor ya, terus, terus kalau jalan-jalan ke Jatisura aja, si Budi sampai hilang. jadi mohon, apa namanya, untuk, untuk rapat kayaknya, gimana ya, di jab, apa gimana, semua ini, semua, apa namanya, semua peserta, terus saya minta ini ya, apa, minta, apa, segera dikirim, yang di texting WA, Gai, yang tulisan tadi, siapa sama siapa. Siap, nanti segera dikirim, Aila. Oke. Dan semoga, semoga perjodohannya, tiga kan, ada sakinah, mawadah, warahumah ya, jadi berkah. Amin. Gitu dulu, Mangga, ditunggu ya, Gai. Iya, siap, siap. Mungkin nanti, info lebih lanjutnya, rapatnya, dan lain sebagainya, bisa diinfokan lagi, di grup WhatsApp, dan, bisa nanti, japri-japri lagi, nanti mau rapat dimana, dan segala macamnya. Tapi untuk sekarang, karena udah mendekati maghrib, mari kita berdoa dulu, semoga, acaranya lancar, perjodohannya juga, semoga cocok, dan bisa menjadi keluarga yang, tadi kata, kada silah, Sakinah mawadah korokmah, oke? Oke, berdoanya akan dipimpin oleh, kada silah, kan, kada silah? Kan, 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 bagian makadu, saya tamat, doa ma, enggak, sekebetulan, disini ada, ada 23 orang, semoga amin, dari Jatiwangi saja, apa, dari museum genteng saja, cukup, apalagi ditambah, dari sana, kita punya hajat lumayan besar, dan jika ini, dan jika ini, apa namanya, terselenggara, semoga menjadi, apa namanya, menjadi, pintu gerbang kemajuan kita, Majalengka. Amin. Sukses. Amin. Allahumma salli Allah, habibina wasafiina, waduk rina wa maulana Muhammad. Amin. Ya Allah, kami, anak-anak Majalengka, yang tinggal di Majalengka, amin, Yang tinggal di Jatiwangi, berharap, acara ini, menjadi acara yang baik. Amin. Sesuai doa kami, waktu kecil, menjadi orang yang berguna, bagi nusa, dan bangsa, dan agama. Amin. Wasallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dusila. Mungkin sekian acara pertemuan kita. Belum ditutup, saya ada ini, ada sedikit. Itu tadi kan dari Pak Ginggi, ngomongin hadiah tuh. Jadi ini hadiah pertamanya 5 juta, hadiah keduanya 3 juta, hadiah ketiganya 2 juta. Gitu ya. Saya miluan, saya daftar. Saya miluan. Bisa gabung, boleh join, boleh join. Moe sangking. Tentang majang Pak Dusila bela. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah bergantung. Terima kasih. Mamayai, Nuhun. Mamayai. Ada foto bareng lagi gak nih? Sekarang foto sesi terakhir kita tutup dengan foto bersama. Boleh yang videonya masih ditutup? Yang belum on cam boleh? Kita on cam untuk foto bersama. Ada Cimemon, ada Mas Bayu, ada Mbu, ada Mas Setiawan. Oleh, dibuka. videonya. Kakak Grace, oh siapa itu Kakak Grace? Siap. Kita berpose, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Sama-sama. Kak Grace. Kak Grace. Hai. Kak Grace itu siapa namanya? Namanya Bongong. Kakak Popinya. Oh, ini. Oh, ini. Gemoy. Terasak. Mau lift, tapi gara-gara ada papi, jadi gak jadi. Oh, begitu. seberapa dekat kita dengan palamu. Seberapa jauh kita berani. Pandemi bukan alatan. Diajarkan buku. Dari alam kita belajar. Dari alam kita berhubung. Dari alam kita berhubung. Dari alam kita. Oh. Dari alam kita berhubung. Terima kasih.